Jadi mau di korporat, mau di UMKM sebenarnya prinsipnya sama. Karena bicara tentang bisnis itu bukan bisnisnya apa, bukan seberapa besar bisnisnya, tapi how you to do it. Bagaimana kita mengelola bisnis itu, bagaimana kita melakukannya dengan cara-cara yang baik. Oke, Coach Armala. Coach Armala tadi menceritakan tentang operation ya. Nah, ada enggak sih portfolio Coach Armala yang menurut Coach Armala ini satu prestasi yang sangat fenomenal sekali. Mungkin saya tanya tentang operation atau tentang produktivitas. Dengan dua hal itu, atau tentang manajerial skill, bolehlah. Mungkin saya minta dua sampel ya. Satu di UMKM dan satu di korporat besar. Karena sekarang kan juga sudah banyak bantu UMKM, Coach. UMKM, UMKM rekor tertinggi peningkatannya 2.300 persen. 2.300 persen. Itu di kelompok UMKM. Di kelompok UMKM. Boleh sebut nama, Coach? Sebut enggak ya. Enggak lah. Enggak usah ya. Nanti Anda cari aja di video saya ya. Yang angka-angka presentasinya besar ya, itulah. Di korporat. Di korporat rekor terbaik saya di 1.400 persen. Korporat 1.400 persen. Itu 14 kali lipat dari sesuatu yang sudah gede duluan. Sudah gede duluan. Oke. Boleh ceritain, Coach. Saya penasaran ya. Apanya yang diceritain? Ya caranya. Oh caranya. Terus yang dirupa apa ke apa gitu. Begini, saya yang paling gampang selalu melihat dari persoalan terlebih dahulu. Ini yang korporat dulu ya. Oh yang korporat ya? Iya, korporat dulu. Oke. Kalau yang korporat enggak begitu. Kalau yang korporat itu, kita melihat dari peluang. Tantangannya. Jadi tantangannya. Waktu itu saya melihat begini. Ordernya banyak banget sampai orang ngantri. Lead timenya terlalu lama. Oke, ngantrinya. Ngantri. Sama kayak orang order ke Mas Dodi. Butuh waktu lama banget gitu kan. Iya, buat ngantri. Ngantri kan. Betul. Nah, ngantri untuk order satu biji, antri hanya tiga bulan. Saya bilang, kenapa bisa ngantri lama segini? Karena kapasitas produksi kita hanya dua puluhan waktu itu. Hanya dua puluhan satu bulan. Kemudian saya minta izin untuk melakukan analisis. Mas, kalau Mas Dudi sudah ikut BFS, ada belajar airplane simulation. Nah, persis seperti itu. Jadi saya observasi menghitung normnya, menghitung BDP-nya, menghitung LDP-nya. Saya rata-ratakan, kemudian dengan menghitung kapasitas yang sekarang, hitungan saya, wah ini bisa besar ini. Bisa naik sekian kali lipat ini. Jadi secara hitung-hitungan, secara matematis, bisa. Maka saya berani menggaransi, saya bilang bisa naik minimal sekian persen. Dan aktualnya malah lebih. Karena memang sengaja, kan ini teori marketing juga. Itulah keuntungannya kalau saya orang operation ngerti marketing. Jadi saya menawarkan di bawah ekspektasinya klien. Saya menjanjikan, saya mau naik dari 28 menjadi 100, tapi aktualnya jadi 120. Kan dia akan happy. Daripada saya janji 120, ternyata saya hanya bisa deliver 100. Kecewa. Nah, karena saya tahu teknik itu, maka saya menjanjikannya 100 saja. Seperti itu. Nah, jadi saya melihat ada peluang, tinggal saya ubah caranya. Tadi sistem kendalinya. Kan Einstein bilang, hanya orang bodoh yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Maka saya punya prinsip, tidak ada hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Kalau hasilnya ingin berbeda, caranya juga harus diubah. Maka caranya yang saya ubah. Gimana caranya supaya bisa seperti ini? Tidak sekali jadi. Uji coba. Ini improve, tapi belum sesuai. Perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Sampai ketemu, baru saya jadikan itu sebagai SOP. Nah, ini yang orang sering salah kaprah dalam menyusun SOP. Saya masukin aja ya. Ya, boleh silahkan. Orang kadang-kadang bikin SOP hanya sekedar menuliskan apa yang terjadi di sana. Padahal itu siapa yang bikin kayak begitu? Mungkin hanya seorang pelaksana yang tidak pakai ilmu, tidak pakai teknik, hanya berdasarkan pengalaman, maka di SOP-kan. Wajar kalau kemudian bisnisnya tidak efektif dan tidak efisien. Karena menuliskan apa yang existing. Betul. Mestinya study dulu, reset dulu, uji coba dulu. Sudah terbukti, sudah proven, baru dibuatkan jadi SOP. Nah, itu yang kita lakukan. Oke. Nah, jadi mau di korporat, mau di OMKM sebenarnya prinsipnya itu. Prinsipnya sama aja ya? Prinsipnya sama. Oke. Karena bicara tentang bisnis itu bukan bisnisnya apa, bukan seberapa besar bisnisnya, tapi how you to do it. Bagaimana kita mengelola bisnis itu? Bagaimana kita melakukannya dengan cara-cara yang baik itu? Berarti yang membedakan hanya how to do it-nya. Betul. Bagaimana cara kita melakukan itu? Betul. Masya Allah, luar biasa. Oke, kemudian yang, itu tadi yang korporat ya? Ya. Yang UKM coach, yang naik 2.300 persen. Waktu itu, dia memang pengen skill up. Waktu saya tanya berapa banyak ingin skill up, dia bilangnya terlalu cetek. Saya bilang kalau terlalu cetek begitu enggak usah ada armala di sana, ikut BFS aja udah selesai. Karena waktu itu dia pengen naik 2-3 kali lipat saja. Saya bilang, enggak ada tantangan bagi saya. Kalau mau minimal naik 20 kali lipat, bolehlah kita brainstorm. Oke, jadi ini teman-teman ya, kalau manggil coach armala, mau mengundang beliau sebagai coach, atau mengundang beliau sebagai konsultan, Anda jangan mau naik cuma 300 persen. Bakal ditolak ya. Bilang, saya mau naik 1000 persen. Nah, beliau baru mau, beliau baru suka tuh. Lanjut coach. Iya, nah tentu saja saya memeriksa dulu market. Jadi, saya begini, sebelum saya masuk ke klien, itu ya lagi-lagi orang marketing ini kerjaannya. Jadi, sebelum kita masuk ke sana, kan kita sudah memeriksa dulu siapa dia, segmennya siapa, selama ini dia jualan kemana. Kan sumber bisa dapat dari mana-mana. Jadi, sebelum saya mengiakan, sudah saya periksa dulu. Oh, jadi lu sudah tahu siap profilnya bagaimana. Iya, jadi kalau Mas Dodi mau minta pendampingan, gitu ya, saya akan periksa dulu siapa Mas Dodi. Oh, gitu ya. Bisnisnya apa, sudah berapa lama bisnisnya, layak nggak untuk saya dampingin. Kalau saya dampingin, akan memberikan dampak positif atau sebaliknya. Kita periksa dulu. Itu kesimpulannya, saya layak damping nggak, Coach? Itu analis yang menentukan, bukan saya. Oh, gitu ya. Nah, dari situlah baru. Jadi, kita masuk itu, makanya kita berani. Oke. Jangan kecil, segini. Karena kita memang sudah, sudah, ya apa ya, bukan riset lah. Sudah menganalisis sebelumnya. Meskipun tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jadi, dari sanalah kemudian baru kita kembangkan. Oke. Dan umumnya kan, teman-teman yang baru, baru, saya kok agak, agak ini ya. Agak pengen menghindari kata-kata UKM, gitu. Karena itu dijadikan mental, blok, bagi teman-teman. Bisnisnya udah gede, kok masih merasa UMKM aja. Dan kalau mentalnya, mental UMKM itu pengennya gratisan, murahan, diskonan, begitu. Jadi, bisnis udah gede juga merasa UMKM aja. Makanya saya agak-agak kurang pas, gitu, nyebut UMKM, gitu ya. Terus kita sebut apa, Coach, namanya, Coach? Ya, bisnis apa ya? Ya, pokoknya yang bisnis pemula baru mulai, begitu lah ya. Oke, bisnis pemula. Nah, para pebisnis yang lagi belajar bisnis, startup, begitu lah. Saya lebih suka dibilang begitu. Oke. Ya, jadi para teman-teman yang baru belajar berbisnis, itu kan kadang-kadang tidak punya pengalaman sebelumnya. Modal nekat saja. Ya, dulu diajarin pokoknya jalan-jalan-jalan-jalan. Akibatnya mereka nabrak sini, nabrak sana, cari workshop sini, workshop sana, mencari. Karena dia, ahlul, jadi apa, para pebisnis menjadi ahlul workshop itu kan sedang dalam rangka mencari sebenarnya. Iya, betul. Kalau dia sudah ada tahu, dia juga tidak akan jadi ahlul workshop. Dia akan milih, oh yang saya ikut, hanya pelatihan ini, 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 selesai. Mereka itu karena mencari-cari, belajar ke sini, oh bukan ini yang saya dapat cari. Cari lagi ke sini, oh bukan ini yang saya butuhkan. Kesini lagi, kesini lagi, sampai mereka akhirnya menemukan. Oh, saya menemukannya di sini, gitu kan. Itu yang menyebabkan mereka ahlul workshop. Nah, mereka tidak menemukannya itu, gitu. Nah, sehingga kami datang, Human Plus datang memberikan bimbingan kepada mereka seperti apa ya, seperti mereka yang lagi kehausan di padang pasir. Ah, ini yang selama ini saya cari-cari, kok baru nemu sekarang, gitu. Jadi, seolah-olah klop, gitu. Dan ketika kami membimbing, juga mereka relatif mengikuti. Karena kalau mereka kita bimbing, tidak mengikuti, ada kartu kuning dan ada kartu merah juga dari kita. Ada kartu kuning, ada kartu merah. Betul. Artinya apa tuh, coach? Yang dibimbing bisa dikasih kartu merah atau kartu kuning. Jadi, kliennya bisa dikasih kartu kuning. Kliennya dikasih kartu kuning? Bukan klien... Kasih kartu kuning ke coach-nya ya? Bukan, kebalik. Kebalik. Ini baru pertama kali nih, mungkin ada ya. Dan ada klien yang dikasih kartu merah. Oh, ada? Ada. Berarti diberhentikan? Diberhentikan. Sebelum kerjasama berakhir, ada. Itu yang bandel. Biasanya karena apa tuh, coach? Udah mereka sendiri yang meminta, kok nggak mengikuti saran dan... Ya, ada banyak faktor. Oke. Ada banyak faktor. Mungkin seseorang dulu ketika kecil, kadang-kadang ya minta tolong, minta tolong. Saya mau ambil contoh yang lain, gitu ya. Tapi kalau sudah besar, kadang-kadang suka apa ya? Suka merasa... Gini, dulu ketika saya belum ngerti branding, ngemis-ngemis. Mas Dodi tolong dong, ajarin, ajarin, ajarin. Setelah bisa, saya nggak butuh lagi Mas Dodi. Nah, kira-kira begitu. Itu, itu, itu suka ada yang seperti itu. Oke. Nah, gitu. Tapi yang paling prinsip, yang biasanya dikasih kartu merah oleh kita adalah... Mereka yang keluar dari prinsip dasar. Dari filosofi dasar. Karena kami punya value. Ya. Perusahaan kami punya value. Dan kami hanya akan membantu klien yang value-nya sama dengan kita. Oke. Kalau tidak sama value-nya, kita tidak akan support. Oke. Tadi sebut biasanya yang dikasih kartu merah. Berarti sudah ada beberapa tuh, Coach? Ada beberapa. Oke. Kayaknya saya nggak mungkin nanya siapa itu. Dan tidak akan saya beritahukan. Karena itu confidential. Confidential, oke. Terima kasih.